PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pemirsa Banten Parlemen TV, Provinsi Banten memiliki banyak potensi wisata yang menarik loh di setiap daerahnya. Apa saja diantaranya? Ini dia. Yang pertama yaitu Lewi Bumi Turalak Outbound dan Adventure. Kampung Turalak Desa Ramea Mandalawangi Pandeglang merupakan tempat wisata air terjun yang dinamakan Lewi Bumi. Air terjun ini berada di antara dua kabupaten, yakni Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Meski berada di perbatasan dan dapat dijangkau melalui dua pintu, Curug Lewi Bumi ini secara letak geografis berada di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Kampung Turalak. Anda bisa berkunjung ke Lewi Bumi untuk bersantai dan bermain air di sepanjang jalur sungai. Banyaknya bebatuan sangat cocok untuk bermain tubing atau body rafting. Fasilitas tubing pun disediakan mulai dari ban, pelampung, setatu, hingga pemandu yang mengantar Anda menyusuri jalur tubing sepanjang 1,5 km. Harga tiket masuk cukup murah loh pemirsa, mulai dari 10.000 rupiah per orang, dan bagi Anda yang ingin menyewa tenda untuk bermalam, cukup membayar 50.000 rupiah saja. Yang kedua yaitu ada Cagar Alam Pulau Dua, terletak di desa sawah luhur kecamatan Kasemen, Kota Serang. Di tempat ini Anda bisa menikmati keindahan alam, sekaligus menyaksikan ribuan burung Asia, Afrika, dan Australia. Mereka bermigrasi ke tempat ini untuk berkembang biak, biasanya mulai berdatangan dari bulan Maret sampai bulan Agustus. Kesempatan yang langka loh pemirsa, dapat melihat beragam spesies burung dari berbagai belahan dunia di Banten. Destinasi wisata yang ketiga yaitu Surosoan. Jika Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah kerajaan Banten, Anda bisa mengunjungi kawasan Banten lama di kecamatan Kasemen, Serang. Di kawasan situs peninggalan kerajaan Banten ini terdapat reflika atap atau payung peneduh mirip dengan Madinah. Wisata religi kawasan Kesultanan Banten memang sedang dipersiapkan sebagai salah satu tujuan wisata religi kelas dunia. Terlebih, selain arsitektur wajah barunya yang dipoles cukup memikat, Banten lama memiliki daya tarik akan catatan sejarahnya yang hebat. Yang terakhir yaitu Kebun Teh Cikuya, destinasi wisata yang satu ini tak kalah indah dengan daerah lain. Banyak tempat wisata di negeri jawara ini yang menyuguhkan keindahan panorama alam. Salah satunya yaitu Kebun Teh Cikuya di Kabupaten Lebak. Bahkan, suasana yang sejuk dengan nuansa pepohonan alami ini membuat para pengunjung berasa ada di puncak pogor Jawa Barat. Untuk menuju ke Kebun Teh tersebut, harus menempuh perjalanan sekitar 3,5 jam dari alun-alun Rangkas Bitung. Fasilitasnya pun cukup lengkap yaitu tempat parkir, rumah makan, kafe, kabar mandi, dan tempat istirahat. Itulah tadi beberapa destinasi wisata menarik yang ada di Banten yang patut Anda kunjungi. So, tunggu apa lagi? Yuk jalan-jalan ke Provinsi Banten! Membahas lebih lanjut, tapi pariwisata yang ada di Banten, dan langkah-langkahnya saja yang pemerintah Provinsi Banten melakukan untuk Provinsi Banten pariwisata yang lebih baik. Jadi, untuk pertanyaan pertama, langsung saja kita akan berbicara kepada Bapak Ketua DAPA dulu ya, Provinsi Banten. Ya, Bapak, untuk Provinsi Banten sendiri ya Pak ya, sudah langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk memajukan pariwisata yang ada di Banten? Baik, terima kasih. Berbicara sahaja-sahaja di Provinsi Banten. Kalau begitu, kita tetap boleh menjaga kemaksian yang kita harus memilihkan. Melayakan Pantuan 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 Pantuan. Betapa? Berbicara sahaja saja, di Banten. Dari luas, anak-anak yang harus menemukan 70 meter perkuncipanan tentang bergabungan konsensi di definisi wisatanya untuk menjaga jarak. Wilayah yang terkembang balang satu yaitu Tantaran Ramaiya, wilayah yang terkembang balang dua lelah. Saya rancang, kita bisa menemukan 3 kelas masalah. Nah, rancangnya digagal menyayangi, konsensinya banyak. Asalnya saya, saya berkata DPR, lalu menggobong kepada penelitian, adalah hal ini memperlukan masalah bagaimana membuatlah sesuatu perjalanan pengenangan terhadap-satap memaimalkan hari yang sama. Nah, ini perlu disangkat oleh mensongse, dan disangkat oleh mensongse, kita juga bisa menemukan diri, karena bagaimana kita cari mensongse, sudah ada suatu, dimana-satap mempunyai mensongse, untuk mencari alamat keturunan peningkatan pilih PPNI, untuk bagaimana mengacarkan UNRF-nya, usah kesebar dan menangkannya, itu untuk menjaga menjaga bagaimana mengalami ini kan tidak ada kata-kata bicara itu itu dilakukan oleh oleh HH dan lain-lain DPRR diololo, kebetulan bang, ini DPRR ini menjaga pandangan penyampaian yang teratur kisisi itu bagaimana itu bagaimana dari dalam tektek pengusahaan ini Pak Pansah saya yang ada kunci bantuan selalu banyak saya hanya saya perlu menurut kondisi ke Kabupaten Kota jika saya hanya mau menurut sepertinya jadi tidak bisa kita hanya sebatas karena ada seori karena ada eksen kalau seolah-olah masyid itu tidak ada bukan seolah-olah di dalam memutuskan itu oke Oke Baik Kali-kali mengambangkan pesawat di posisi Jalan yang dulu Mungkin kita ketahui Banyak yang tahu juga Mungkin warga Banteng sebelumnya Dan setelah terjadi 22 Desember lalu Kita tidak membahas masalah lalu Tapi saya mau tahu Sejauh mana Perkembangan kakak-kakak Mungkin saya berpanyakan Pak Wadio Terlalu seksis dari Indira Pariwisata Provinsi Banda Silahkan Pak Terima kasih Sudah dijalankan, betul-betul Betul Sudah dijalankan, betul Jadi, di September 1 Jadi, berjumpa punya Potensi yang sudah kita dengar Tapi, di depan Tapi, di depan Kita tidak akan berjumpa Kita tidak akan berjumpa Oke Oke Boleh Boleh Tapi memang Akibat Ini Ini raksasa-raksanya Kirwan mulai sudah diperkubuh. Betul. Jadi, upaya kita untuk menghidupkan kembali kita membuat program Bantan-Bantut Bantan-Bantut Bantut-Bantut Nah, upaya sudah dilakukan dan bersama dengan Jadi, sudah melakukan apakurianasi terkait bagaimana kita segera mendorong ilmu masyarakat untuk membangkitkan wilayah kelakonan Diraksanakan di utama di utama sebelah itu kita lakukan bagaimana kita membangkitkan di santa-santa segera termasuk juga di lantai Bagaimana itu Pak? Kita sudah memetakan kegiatan-kegiatan pertamanya dari pemerintah itu kita dorong untuk dilakukan di teman-teman di teman-teman pantai? Ya, event-event yang kita bisa lakukan itu jadi kita sudah jadwakan masing-masing untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman pantai di teman-teman pantai dan di teman-teman pantai dan di teman-teman pantai selesai jadwal berikut ini tetap di GPR Parlemen di GPR Parlemen dan di teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih